Selanjutnya, Ustadz, ketika punya tetangga itu suka memfitnah apa yang kita lakukan terhadap tetangga itu, caranya orang yang memfitnah itulah kita datangi, kemudian kita nasihatin dengan baik. Kalau orang yang memfitnah, itu adalah tetap kita baik sama dia, kemudian kita datangi, kalau dia memfitnah kita, datang, dikitilikan sebagaimana sikapnya salaf dulu, seorang tabiin, dia difitnah. Dia difitnah, kemudian dia datangin, saya itu tidak pernah melakukan itu. Tidak pernah melakukan itu. Nah, Qadrullah sahabat ini difitnah lagi, bukan sahabat, tapi ini difitnah lagi. Nah, dia jelaskan lagi, saya tidak melakukan itu. Difitnah lagi, hanya dia doa, Ya Allah, butatkan matanya. Qadrullah langsung buta matanya. Buta matanya. Karena yang doa ini orang soleh, baik, langsung Allah ijabah. Maka Nabi mengatakan, Fattaku doa al-madhulam, takutlah doa orang terdolimi. Itu bahaya. Hati-hati memfitnah orang lain. Hati-hati memfitnah, menggiba orang lain. Kita tidak tahu doa yang tidak terdengar oleh kita. Nah, jadi sahabat tadi setelah tahu, dia datang menyesal, ya saya mengkui, saya salah ini dan itu. Didoakan lagi, semoga Allah sembuhkan sakit matanya. Alhamdulillah sembuh seketika. Subhanallah. Makanya, jangan sampai kita mendapatkan doa orang yang terdolimi. Doa dari orang yang terfitnah tadi. Makanya jangan sampai mendapatkan doa itu. Saya bukan berarti menyuruh ibu ketika ada orang yang terfitnah, ini langsung doakan jangan dulu. Pokoknya berbaik dengan sanggah dia, terus menurut baik dia, terus menurut. Ternyata orang ini memang semakin jadi, dan memfitnah orang lain dari satu kali memang kerjaannya. Bolehkah berdoa seperti itu? Ya, para salaf pernah mengakukannya. Makanya Nabi mengatakan, Nabi tidak pernah melarang. Tapi justru, takutlah doa orang terdolimi. Berarti, boleh dong? Ya, saya tidak menyuruh. Saya tidak menyuruh. Hanya saja hati-hati doa orang yang terfitnah. Hati-hati doa orang yang terdolimi. Itu mustahab. Hatta orang kafir. Hatta orang kafir. Dalam hal itu, didengar oleh Allah. Sebenarnya syarat ibadah, tidak akan diterima ibadah mereka. Tapi khusus mata dolim, Allah perhitungkan. Selamat menikmati. Terima kasih.